Hai akhirnya teman-teman kita ketemu di game baru nih Norlen ini game yang sudah kalian request dan katanya mirip Rimworld nggak usah lama-lama teman-teman kita bakal langsung new game tadi gua udah tutorial sebentar ya dan ternyata cukup kompleks temen-temen tuh di awal-awal kita harus setting-setting karakter ya sama skill-skill ya mulai dari manner sampai dengan comment dan ada juga threadnya nih kita juga bisa pilih nih mau bawa berapa orang tuh mau tiga sister temen-temen bisa intinya cukup banyak ya pilihan yang bisa kita ambil tapi untuk sementara gua bakal coba pilih yang nomor dua jadi ada suami istri dan anak kecilnya temen-temen berarti next kayaknya gua bakal coba setting dulu ya kemungkinan besar yang bagian ini itu adalah rasnya guys nih di Rimworld tuh ada banyak ya jenisnya ini ada empat nih kita pilih ini aja lah nggak apa-apa Oke temen-temen kayak gini ternyata ya di sini yang bintang-bintang ini itu ya kalau gua pilih kita bakal dapatkan skill unik guys ketika skill levelnya udah ada maksimum di level 15 cukup menarik ya di sini juga nih ya ketika gua tambah atau kurang skillnya itu umurnya nambah atau kurang guys jadi berbanding lurus ya ketika gua tambah maka umurnya nambah ya sesuai pengalaman tua banget nih 38 ya 38 kita punya 34 dan anaknya enggak tahu guys enggak ada umurnya ya dan skillnya 0 semua nih khusus untuk anak kocak kita lanjut ini dia guys sekarang kita harus pilih regionnya nih memulai dari mana ada difficulty nya juga ya normal easy terus sama hard nih yang hard itu kayaknya di kiri-kiri guys ini normal easy itu kurang lebih di bagian bawah sini ya kalau mau enak sih di sini ya nih di sudut banget jadi kita cuma berhadapan sama kemungkinan dua atau tiga nih tiga tiga musuh ya kalau mau dijadiin musuh guys atau ke sini Oh ada resource nya juga ya bentar teman-teman ini kita harus perhatikan resource nya ya tuh ada kayu itu kayaknya eh iron mungkin ya ada bunga sama yang bawah itu kayaknya tanaman gandum deh gimana kalau kita pilih yang paling kanan guys yang atas ya kanan atas yuk pilih nah ini dia nih fitur unik dari Norland kita bisa pilih-pilih banner nya random kayak gini guys gua randomin aja ya mungkin ini temen-temen hitam putih merah ya dan disini ya kalian bisa atur kayak gini pencet ini ini wilayah jadi luas tentunya ini bakal mempengaruhi gameplaynya nanti ya ketika kalian pilih nih region kalian luas banget gitu guys janganlah ya kita akan mulai dari yang paling kecil enggak usah kita ekspansi atau musuhnya nih musuhnya bisa juga kalian atur Oh jangan guys kita biarkan dia original sekarang aku tinggal setting untuk pilih ya kita punya dua village jadi kayaknya dua village ini akan menyuplai resource ini ya Rie sama wood kita bisa pilih sih temen-temen sedangkan di main village-nya kita kemungkinan yang ini nih ya dah kayu iron sama gua nggak tahu namanya ini apa Oh ini ternyata guys Herb ya Herb kita bisa bikin obat-obatan Oke ini ruta baga nih ini untuk bikin makanan kan guys sama moonshine gua pilih dua-duanya Rie temen-temen yang atas gua biarin aja ya ini rasanya one jadi kita itu mengedepankan peace ya walaupun nanti kalau harus perang kita perang temen-temen sekarang gue next ini pilihan terakhir guys game parameter kita bisa pilih skenario tapi yang direkomendasikan itu yang paling atas nih karena yang bawah-bawah ini ya itu untuk orang-orang yang sudah berpengalaman gak sekatanya guys atau kita enggak perlu skenario nih tuh bisa kita no skenario di kanan ada krisis jadi kalau yang unholy krisis ini akan muncul sebuah pasukannya di wilayah Northwest yang akan menghancurkan orang-orang di sekitarnya guys kita punya 55 hari untuk survive ya mau kita coba boleh temen-temen kita coba difficulty nya normal aja goldnya mau kita maksimalin nggak nih 0 5000 yaudah 2500 lah ya normal aja lah ya dan terakhir modifier ini bisa mempengaruhi gameplay kalian nih kalian bisa dapatkan buff-buff kayak gitu guys atau juga menyebabkan buff negatif ya jadi ada yang positif atau negatif nih banyak pilihannya tapi kita nggak usah guys nggak usah dipilih yang start skenario nya mungkin mau dari prisoner gimana boleh temen-temen kita coba prisoner dan krisisnya ini difficulty normal dengan modifier nggak kita pilih apapun yuk kita mulai selamat menikmati nearly 200 years have passed since the end of the devastating religious war the empire fell and its former provinces eventually became barbarian kingdoms the church managed to revive hope and peace and prosperity reigned over the ruins of the former civilization over time the influence of the church only grew but history is cyclical and power cannot remain in one's hands for long wars between kingdoms flare up one after another hunger and poverty force people to abandon their homes and seek refuge in neighboring settlements can your dynasty unite the kingdoms and hold the advance of the dark ages from this moment on history is written by you ini dia selamat datang di norland guys itu ceritanya ya jadi dulu wilayah ini tuh satu guys tapi ternyata terpecah belah ya menjadi barbarian semua orangnya tapi si church kayaknya church yang dimaksud itu yang di tengah ini nih berhasil membuat harapan ya dan akhirnya ini bisa stabil nih wilayahnya nih tapi kita nggak tau ya ada yang bermusiaan atau nggak yang jelas disini apakah kita bisa menyatukan semuanya lagi tergantung ya tergantung dari gua ya cara kita menyatukannya gimana nanti apakah dengan peace atau dengan perang tapi yang jelas ini dia tampilannya guys untuk gameplay dari norland mirip banget kayak rimworld di atas ada orang-orangnya kita di sebelah kiri ada informasi mengenai resource ya di kanan atas ini ada tutorialnya yang bisa kita pencet guys karena gua udah mencoba tutorial ya sebelumnya jadi disini gua ilengin aja ya semuanya gua ilengin dulu biar nanti kita nggak pusing banyak banget pop-up yang muncul disini dan dibawah ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk bikin kerajaan kita survive guys terus pertama apa yang harus kita lakukan yang jelas guys karena disini ngebangun itu perlu bahan yang namanya kayu maka kita harus bikin kayu ada di tab ini ya resources nih lumber mill nih kita bisa taruh lumber mill aku bikin dua ya kita bikin jangan terlalu jauh disini boleh satu pohonnya tuh nggak terlalu banyak nih gua nggak tahu ya apakah bisa ditanamin otomatis gitu tuh aku bikin dua ya dan mekanik di game ini guys cukup unik ya kalian perhatikan di kiri sini disini ada 7 tuh 7 peasant 7 orang warga ya itu nggak termasuk tiga yang di atas ini nih jadi ini disebutnya Lord mirip kayak di reward ya jadi Lord itu mempunyai sebuah wilayah yang mana disitu kan ada warga-warganya tiba-tiba disini kita langsung dikasih proposal untuk jadi aliansi guys kocak ya padahal kita baru main nih kita skip dulu nah disini kalian lihat ya ketika bangunannya di selesaikan dibangun itu nggak ada yang kerja guys karena setiap bangunan harus ada manajernya caranya gimana nih tinggal dipencet nih appoint manager jadi manager itu adalah Lord-Lord kita yang satu ini ditangkep ya nanti kita akan selamatin guys jadi kita harus pilih Lord ini tergantung skill manajemennya itu dia bakal ngasih efek tinggal dipencet guys nanti dia bakal memerintahkan orang-orang untuk mulai kerja nah ini nih mulai nih mulai jalan dia nih mulai jalan kesini nah kamu tolong potongin kayu nih gitu katanya guys kita lakukan yang sampai sini ya uniknya kayak gitu guys orang yang kerja pun itu bisa kalian lihat disini ya nih nih workernya satu jadi orang-orang di atas ini tuh worker kita juga ya sebenarnya terus gimana cara ningkatin populasi di game ini otomatis temen-temen jadi setiap beberapa hari kalian bisa baca disini di paling bawah itu akan datang orang ya mereka tinggal dimana tinggalnya disini tuh dormitori satu dormitori ini ditinggali 10 orang sedangkan tuh baru datang ya 5 ya baru aja gue bilang sedangkan untuk yang Lord-Lord itu tinggalnya di gubuk-gubuk yang kayak gini temen-temen ada tiga ya disini ada pasar terus disini ada hall kita bikinkan dulu rumah ya kita bikinkan rumah dulu karena disini nih udah ada empat yang gak punya rumah guys bentar gak sih atau empat itu orang yang nganggur ya oke betul jadi yang dalam kurung itu empat orang yang nganggur dari 12 sedangkan untuk kapasitas kita 10 ya harusnya ini aku bikin lagi nih kita bikin mapet aja kayak gini boleh gitu guys mekaniknya oke berikutnya yang ini guys yang bikin game ini cukup kompleks dan bisa dibilang realistis ya economic report jadi untuk resource gold itu akan selalu beredar temen-temen karena kenapa ada tab namanya finance jadi setiap warga-warga desa itu perharinya kita gaji digaji berapa nih digaji 5 nih bisa dinaik diturunin ya dan totalnya sehari gold kita bakal berkurang 65 mereka digaji buat apa buat beli makanan guys buat memenuhi kebutuhan mereka ya jadi mereka akan pergi ke pasar nih ngebeli yang ini dengan harga segini segini atau pergi ke tavern minum bir ya moonshine nectar dan flavorful ale kalau gak kita gaji mereka gak bisa makan gak bisa beli minum yang mana itu nanti temen-temen nih gue liatin ya mereka akan berkurang nih mood yang ini ya food sama res jadi food itu yang makanannya di pasar sedangkan res dari tavern artinya kita harus bikin tavern kita belum punya tavern itu akan kita bikin temen-temen harusnya udah bisa nih di service ya ini dia guys tavern kita akan bikin gue bikin aja disini deh gak apa-apa di tengah ya bikin tavern kemudian nanti kita harus juga bikin altar kenapa temen-temen jadi disini kalian udah liat tadi kan ada piety tuh khusus yang ini dari altar jadi kita juga akan bangun altar tapi untuk lord guys ada satu mood yang beda loh kebutuhan yang cukup beda selain yang empat tadi dia ada satu lagi yang love ini temen-temen kebutuhan biologis manusia ya jadi itu harus terpenuhin juga guys untuk lord sangat menarik ya dan di malam hari guys kalian liat gak ada orang kerja mereka itu kerjanya ya dari kemungkinan jam 7 atau jam 8 gitu dan berhenti di jam 10 atau jam 9 ya intinya di sekitar jam segitu ya nah ini nih mereka yang tidur-tidur disini guys itu karena tidak ada rumah ya kan oke kita bakal fokus ya karena kita akan nyelamatin ini nanti kita akan bikin pasukan tapi yang jelas aku bikinkan rumah ini dulu bikin tavern dan satu lagi bikin altar ya habis itu kita siapkan pasukan ayo guys cepet guys di mana tadi altar nah ini nih altar nih kita taruh di bebas ya bebas dulu ya karena kenapa di game ini bisa di move temen-temen gua bisa pencet terus nih relocate atau move bisa kita move tapi harus dibangun ulang ya gua gak tau sih itu perlu kayu lagi atau enggak intinya bisa di move nah ini nih udah mau jadi dormitory kedua selesai temen-temen gak terlalu lama ya dengan speed kali 3 kemudian mereka akan fokus ke tevern oh iya satu lagi disini juga ada research loh tapi caranya agak beda pertama aku harus taruh yang namanya perpustakaan nah ini untuk nge-research guys aku taruh di atas ya untuk nge-research nanti kalian lihat ya cara nge-researchnya pun unik nah selesai jadi untuk nge-researchnya temen-temen di tab bawah sini knowledge kita perlu baca buku yang sebelah kanan ini adalah research-research yang kita belum punya bukunya ya yang kiri ini nih udah ada bukunya jadi bisa kita pelajarin caranya tinggal pencet plus terus di-learn ke siapa nih siapa yang bakal baca buku karena kita cuma punya satu jadi kita cuma bisa assign ke sini ke rajanya ini ya fitomil jadi ketika dia selesai baca guys progress yang dibawah ini udah 100% maka teknologinya ter-unlock nah tapi ketika si Lord ini misalkan meninggal researchnya bakal hilang unik banget loh jadi kita harus berhati-hati ya jangan sampai yang memegang research paling banyak nanti meninggal guys kita bisa assign ke banyak orang sebenarnya ya tapi untuk efisiensi mestinya satu orang cukup kita gak perlu semuanya baca buku gitu kita lanjut temen-temen satu step terakhir ya sebelum kita menyelamatkan ini aku mau bikin sumber makanan makanan sumber makanan kita itu dari sebentar enaknya ngelihatnya dari sini ya nah dari sini guys floor atau rutabaga coba kita lihat dulu nih kita bisa nanam apa ya cuma rutabaga doang ya fertilitinya juga 60% guys kalau ditaruh disini jadi 90 wah ternyata wilayah yang kita pilih tidak cukup subur ya ya udahlah temen-temen kita gunakan seadanya bikin satu atau dua ya bikin dua ya tuh mepet tuh nanti kejauhan gak sih enggak ya harusnya enggak terlalu jauh kok di game ini sebenarnya kita dikasih tahu guys masalah-masalah apa ya yang ada di kingdom ini dengan klik yang bagian atas ini tuh ada lima masalah jadi disini nih yang pertama orang-orang itu gak suka makan rutabaga ya ya gimana ya guys kita belum bisa ngebuka reveal oh artinya kita akan research the reveal dulu deh nah yang ini oke oke kita tuker dulu ini gua cabut dulu tuh cek lagi apa masalahnya childrennya gak diajarin nah ini nih kita perlu ngajarin anak kecil ini ternyata guys caranya gimana untungnya di game ini cukup intuitif ya jadi kayak action-action game itu tinggal kita pencet tuh ada semua tuh pilihan sosialnya kemudian educate nah ini kita bisa edukasi temen-temen mau ningkatin skill yang mana sebentar aku lihat dulu aku skill yang bintangnya itu komen ya udah kita akan fokus kesitu warfare berarti ya tuh temen-temen nanti nanti kita akan ajarin si anak kecil ini skill komen kemudian apa nih kita perlu barak oke thank you informasinya kita perlu barak guys jadi berbeda sama orang pezen-pezen ini ada juga namanya warrior nih ini yang bisa kita rekrut temen-temen nanti jadi kita bakal bikin barak harusnya disini ya army taruh mana ya disini aja ya yaudah disitu boleh dia perlu ini ya 5 iron tapi aku harus bikin yaudah bikin ini dulu deh ini bikin barak dulu kita bisa pencet ini ya build this first nanti yang lain bisa menunggu kita fokus ke barak gitu temen-temen apalagi masalahnya kita sambil cek ya alkohol production is absent bener kita belum bikin brewery tadi ada brewery tuh tuh ini untuk bikin alkohol guys untuk mereka minum ya kita bikin deket ruta baga ya karena bikin moonshine itu yang ini itu dari ruta baga nanti bir itu dari ini ya dari rie sama hops yang mana kita belum punya kita bikin yang ada dulu deh terakhir food production ya ini lagi dibikin nih sabar oke barak sudah selesai temen-temen tuh 5 orang guys kita langsung bikin army gimana cara bikinnya disini nih kok muncul ini padahal gue mau bikin army ya tapi gapapa ini dalam waktu ke waktu guys bakal muncul namanya kings ambition jadi target yang ditetapkan oleh raja kita nih kita mau ngapain mau naikin populasi sampai 61 direkomendasikan ya boleh conqueror nih 3 pasal nih kita menaklukkan 3 wilayah ya atau menyatukan 3 provinsi a atau produksi segini yang paling mudah sih yang ini ya karena kita baru main nih gua pilih yang itu diatas ada progressnya guys 34% ya karena disini baru 14 15 orang ayo kita lanjut dulu bikin army ya sempat tertunda ini dia jadi caranya gini kita punya commander ya nanti lord-lord itu akan muncul disini semua guys karena kita cuma punya satu jadi munculnya cuma satu sedangkan yang di bawah ini adalah pasukan yang ada di wilayah kita sekarang ya kita tinggal pencetin ini nih bikin army siapa commandernya itu dia siapa pasukannya nih tinggal ditambah aja nih tuh jadinya total 6 ya sama commander kita juga bisa assign armor senjata teman-teman tuh gimana kita kita pilih 2 panah 3 spear boleh guys bisa gini tapi sayang banget ya ada 2 yang gak kepake gimana kalau kita recruit cara recruitnya gimana tekan ini guys kita bisa recruit dari wilayah kita tapi gak ada atau mercenary bayar ya bayar pake gold yaudah pilih yang paling murah nih tuh kita lengkapin biar dia jadi pas senjata dan ininya masukin semua ya tuh 2 oh ini harus nunggu guys iya gue baru ingat nih kita harus nunggu sekitar 30 jam apa kita selamatin aja dengan 6 orang ya boleh deh kita coba yuk nah kayak gini ya 3 2 2 armor let's go disini juga ada tipnya nih ya ketika mereka bad mood dibawah 25 temen-temen itu mereka bisa ini memberontak ya cara nikati mood gimana nih banyak guys kita dikasih tau ya yang skill commandnya tinggi jangan kasih training terlalu banyak ya guys kita bisa kasih daging atau ale pokoknya gitu lah ya banyak temen-temen warrior mode sangat membantu sekarang kita lihat nih musuhnya dimana disini kah bukan oh ini ini guys gimana cara ngeliat jumlah pasukan musuh musuhnya juga ada 6 temen-temen setara dong dan mereka itu adalah spear semua apakah kita bisa survive atau kita harus nunggu mercenary dulu mending kita coba langsung aja guys ayo kita coba yuk kesini terus action ini ya eh jangan ransom attack lah kita attack guys sekuatnya vitomil let's go send army nah ini mereka bakal menuju ke peta btw guys disini kan ada trader ya jadi untuk trader ini adalah sumber dari gold tapi nanti deh kita nggak punya orang yang bisa ini untuk trading nggak bisa sorry yang ini ya tuh nggak ada orangnya ya lagi keluar kota orangnya nah ini dia wala jauh banget guys muter dia dari sini melewati moon lake melewati wind peak kemudian kesini ya astaga yaudah kita tunggu yuk berapa hari nyampenya nih sedikit lagi guys nih banyak orang-orang yang saling berinteraksi ya mereka ya yuk kita akan melihat battle pertama kita jadi tinggal dipencet ini muncul bagian disini nih kita bisa auto battle atau kita manual guys manual dong nah ini pasukan kita musuhnya ada di situ guys kita kan punya archer nih jadi aku harus gimana nih gerakin gerakin dulu protect the archer archer di belakang ya tuh spear semua kan mereka kan 6 versus 6 ini masa kalah kita punya 3 orang yang armor nih nggak mungkin ya nggak mungkin kalah nih kayaknya nih klik kanan nah itu dia kita cicil dia menggunakan lah kocak guys archernya ikut ikut perang di depan harusnya kita nggak kalah nih guys nggak mungkin nih gua yakin nggak mungkin tuh surrender mereka temen-temen archer gua berdarah-darah ya pakai tinju oke aman satu meninggal musuhnya guys dan tiga kita tangkap jadi tahanan oke dapet looting ya lumayan guys pulang yuk sudah dilepaskan si mektanya ya sekarang tinggal pulang ya guys pulangnya cukup lama ini kayaknya nih slow banget guys aduh slow banget ternyata telat temen-temen bukan jam 5 subuh ya ini udah jam 8 pagi nih ini kenapa nih hmm oh iya ini tujuan kita ya yang dibilang di awal cerita tadi nih kita harus menyatukan 12 provinsi dan mengklaim diri kita sebagai New Emperor oke lanjutkan masih cukup penjang perjalanan kita nah udah sampai tapi disini sekarang guys ada tips nih kita kan dapet 3 prisoner ya dari menyelamatkan si istrinya Vito Mill itu mereka jadi tahanan tuh mereka bisa kita suruh guys kerja 3 jam lebih lama dari orang biasa ya mereka gak perlu dibayar terus mereka harus ditaruh disini tinggalnya ya tempat tinggal disini tapi mereka kalau gak senang guys bisa demoni atau kabur ya makanya kita perlu kasih patrol nah cara patrolnya disini temen-temen di tab army lagi nih kita bisa day patrol atau naik patrol gitu coba coba kita taruh ini apa day atau naik tadi ya day patrol ya patroli disekitar rumah-rumah Lord di disini mungkin ya sama di tengah sini kali nah kayak gitu guys oh untuk day time patrol itu bagusnya ditaruh di tempat-tempat kerja guys bentar gue baca lagi deh bener kayak disini temen-temen ini kan tempat potong kayu ya nah itu untuk day patrol guys jadi disini itu gak perlu sebenarnya karena ini kan bukan tempat kerja bener bener kita pindah yuk nah tempat kerja udah ya berarti ini gak usah deh kita delete ini juga kita delete sekarang untuk naik patrolnya berarti di tempat yang bener kalau naik patrol nih lumah Lord kemudian apa tadi warehouse ya katanya ya bener guys warehouse city center ah ini city center satu lagi disini deh dekat library sampai disini ya tuh dekat dormitory satunya gitu ya oke oh iya kita harus sekarang ini ya mulai untuk meng-appoint manager tuh Mekta tuh sepuluh guys ininya manajemennya bentar ini apa nih banyak banget simbol-simbol panah udah ilang ya alien proposal oke 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 guys kita diajak untuk aliansi tiga lagi kita pilih ini terus assign alliance proposal join kita kirim messenger aja guys daripada kita ngirim Lord itu kan joe banget ya kirim messenger aja nih nah ini nih messenger kita hehehe biar kita bisa fokus ke markas utama dulu nih ini guys tuh kan belum dikerjain yaudah aku ganti ya ganti Mekta aja deh kayaknya dia masih sakit habis perang soalnya gak kerja dia guys coba gua lihat dimana dia oh ini nih masih masih santui-santui tuh disuruh ya disuruh ya kita suruh dulu satu lagi yuk suruh kerja suruh kerja nah sekarang untuk prisoner kita taruh yuk aku lupa tadi bikin sorry prisoner what ini ya kita taruh di di dekat barak guys gimana guys menurut kalian takut gak mereka di dekat barak oke ini trader nih sekarang kita ke trader dulu ya kita akan trading ini dia guys jadi untuk sumber gold itu kita bisa ngejual beli dari trader beli cincin cincin ini nanti kepentingannya banyak guys bisa kita kasih gift ya ke orang-orang intinya ketika kita punya banyak cincin lebih baik ya ini kayak simbol status gitu ya oke kita mau beli apa beli buku temen-temen nah buku-buku yang kayak gini guys itu penting training ground jadi kita bisa training untuk warrior-warrior kita ya terus ada scaffold ada temple dan ada herbalist yaudah guys kita beli aja nih buku-buku yang yang ini ya yang biasa ya yang simple nih untuk sementara aku gak ngejual dulu kita trading buku dulu nah sekarang aku pengen bikin moonshine ya bikin 50 guys tuh moonshine 50 kita cuma bisa punya moonshine doang soalnya udah berhasil guys proposalnya kita tuh sukses ya ini adalah ininya ya term and condition ya guys kita intinya harus saling membantu nih tuh kita lihat dulu ini provinsenya kita jadi aliansi kita itu dari sebelah kanan ya musuhnya yang merah ini nih ini guys musuhnya guys ya gak sih 3 ya ini 3 3 tempat yang berbeda ternyata gua kira dia tadi punya 2 tempat ternyata ini beda orang oke hari kelima guys semoga si vitomilnya udah sembuh ya disini ada tips baru yang muncul fighting enemies temen-temen jadi ketika musuh kita terlalu sulit nih untuk ditaklukkan guys kita bisa gunakan cara-cara yang ini ya kita hancurin desanya temen-temen menggunakan shadow action menyewa bandit ya ngebunuh komendernya nyogok si pembaris tahtanya guys intinya banyak ya banyak pilihan yang bisa kita pilih atau pilihan keduanya guys ketika kita terlalu banyak musuh kita bisa passing the crown ya kita akan turunkan nih atau kita wariskan tahtanya ke ya mungkin anaknya gitu ya karena dengan cara itu kita bisa meriset relasi temen-temen wah oke menarik banget nih mekaniknya unik-unik loh dan banyak nih bikin pusing ya lama-lama tapi pelan-pelan gua akan coba pelajarin guys aku harus ngapain lagi ya ini kita ganti yuk ganti ke yang ini aja ya si istrinya aja ya biar itunya banyak bonusnya guys oh iya karena kita punya dua ini guys dua orang lot nah kita bisa suruh salah satu lagi untuk nge-research yang mana guys training ground kah boleh deh training ground ya disini temen-temen sudah muncul unholy horde katanya dari northwest kan nah ini dia temen-temen apakah kita bisa survive gak tahu kita punya waktu sekitar 55 hari ya santai dulu guys fokus aja ngembangin ini ya ngembangin base-nya dulu ini udah jadi nih tempat tinggalnya prisoner sekarang aku harus atur mereka makan apa ya oh makan ruta baga sama floor yaudah aku harus memperbanyak ini temen-temen sebentar nah ruta baganya mau abis floornya mau abis beardnya juga mau abis ya kan gawat ini guys produksi munsanya 9 9 kita upgrade meningkatkan 10% boleh guys kita upgrade yuk oh berarti ini bisa di upgrade juga nih nah bener bisa di upgrade guys upgrade dong tadi ada guest katanya siapa ini fitodar eh bukan ya bener gak bener ya yaudah action yang bisa gua lakukan apa capture sosial temen-temen hunting wah kocak ya banyak banget ya tapi kayaknya yang bagus itu wise conversation temen-temen ini kita bisa mendapatkan pengetahuan ya pengetahuan dari orang lain tuh transfer knowledge sama aja ya gak bisa guys perlu 25 relasi spend time yuk spend time yuk spend time together fitodar dan dan fitomil ya movie semua namanya nah ini berdua guys ngobrol mereka guys aduh atau bisa gua langsung pilih banyak gitu ya kesini ya coba lagi ya oh gak bisa cuma satu-satu udah kepencet lagi kocak yaudah gak apa-apa ganti orang hari keenam guys kita udah kekurangan dormitwari lagi kita bikin mungkin dua lagi nih sebentar ini kan satu dua tiga boleh guys nah kayak gitu aku masih menunggu ini ya training ground nih biar warrior-warrior kita itu bisa training tapi disini untuk yang mercenary jadi kayaknya kita buang aja deh guys gimana ya cara ngeliatnya ya warrior gak tau gimana caranya anis oh ini bisa dihukum ya janganlah biarin aja lah gak apa-apa deh atau ketika kita pilih dia itu menjadi langsung warrior-nya kita ya bisa jadi ya request for assistance guys wow kita diajak perang apa yang bisa gua asisten yang ini ya bener ya langsung aja guys gimana guys sending 8 kurang satu lagi udah yah wah armornya rusak ya guys iya ilang armornya guys udah kan send army gua gak tau tuh cukup gak waktunya kita nyampe kesana gak jauh itu 9 jam lagi ternyata lama guys aduh lama banget nah ini kenapa si mektanya gak nge-research guys gimana cara kita biar dia fokus nge-research disini gak ada priority-nya ya action tuh gak ada tuh gak ada gak bisa kita atur prioritasnya kayak rimbold jadi mereka pokoknya terserah mereka mau ngapain ya nah ini nge-research nih gak jadi gak jadi guys sukses artinya ini tinggal kita tunggu 3 hari dong guys sampai battlenya terjadi ya pencet ini oke kita akan battle on the map ini musuhnya ya atau ini kita ya oh ini kita ini kita guys jadi kita membantu ini ya wah segini doang ternyata guys cepet ini meninggalnya nih terbante sama archer tuh angkat tangan langsung gitu doang ternyata ya temen-temen yang kayak gini-gini nih kita itu bisa pencet ada action yang bisa kita pilih untuk yang ini kita bisa beli prisoner atau bisa kita serang serang gak sih on local map send army nah ini nih eh bukan local map ya global map ya coba lagi yuk attack global map nah mumpung kita udah deket sini guys 71% langsung aja deh mumpung kita deket guys ada 2 prisoner lumayan tuh let's go battle on the map kita lihat dulu hah segini doang gitu doang guys kita cicil menggunakan archer ya nah gini yang bener archer tuh di belakang bang bukan kayak tadi ya pukul-pukulan di depan pakai tinju nah baru pulang kita temen-temen ulang kita balik lagi ke base 95% sedikit lagi ayo mektah kamu bisa sedikit lagi nah kita siapin training groundnya ternyata perlu iron kita gak punya iron saatnya kita study mining kalau gitu guys nah ini nih ada freeload kita hire yuk bayarnya nya apa 10 hari 4 cincin nah itu dia guys pun si cincin gak apa-apa ini untuk percobaan ya kita coba tuh nanti kan bisa disuruh ini suruh research suruh apalah gitu kan bisa gak dia disuruh research bisa sih tapi 10 hari dia bakal kabur kan nah bener juga guys hehehe jangan ya atau dia bisa di hiring permanen bisa gak sih yang jelas disini aku tinggal nunggu research temen-temen atau gini deh nih kita upgrade lagi yuk wah perlu iron lagi kita perlu iron untuk bikin apa tadi bikin training ground ya guys jangan dulu ya yaudah stay aja kayak gini kita tunggu sampai researchnya kelar mary yes astaga siapa yang menikah guys siapa yang menikah hmm gak tau guys dimana itu guys mary siapa padahal ini kan udah menikah tuh satu sama lain gak tau deh tapi yang jelas disini nah ini penting nih request assistant kenapa bang anda perlu apa wih banyak banget musuhnya guys kalian baca itu 3 tambah 2 tambah ini 18 loh jadi si dust valley nah ini nih dust valley itu bakal nyerang kesini dia meminta bantuan ke semua orang di sekitar katanya guys padahal ini bermusuhan tuh nah ini kemungkinan ini bisa ngebantu sih atas juga bisa ngebantu ya oh kita aliansinya udah sampai atas ternyata guys dan ternyata yang marriage itu yang ini oh gitu temen temen jadi kita bisa mengirimkan proposal nah ini ya wah sangat kental banget dengan nuansa kerajaan ya ini research kita gak kelar kelar guys ngirim pasukan terus ya tapi boleh lah boleh lah boleh boleh eh dimana sih ngirimnya sini ya moonlake ya oke sabar bang aku akan create squad lagi nih satu orang kirim semua kita pake pentungan guys gimana guys nyoba pake pentungan ya semuanya pake pentungan nih ada satu pake spear tuh aku udah ngebantu tujuh ya aku udah ngebantu tujuh semoga ada reinforcement dari tempat lain juga nah ini oh ini nih ini nih tujuh guys dibantu ya bener gak sih oke betul temen temen disini ada empat tambah dua tambah satu ada tujuh ditambah kita tujuh ditambah dari punyanya mereka sendiri ya semoga cukup musuhnya yang mana guys apakah tadi ya kita perlu nunggu dulu yaudah tunggu aja sama ini nih Mekta kamu harus lebih cepet nih researchnya ayo sedikit lagi kita bisa bikin tambang setelah ini nah udah bisa guys bikin tambang main ya yang paling deket yang yang ini sih yaudah build terus disini guys ada satu kerajaan yang runtuh eh bukan kerajaan ya noble house green spire atau bener kerajaan ya bodo amat lah terus ini unholy horde oh iya dia dihancurkan oleh unholy horde coba kita lihat temen temen mereka udah sedang sampai sini bisa gak kita survive ya tapi kita udah membentuk aliansi kan nih sukses nih kita tinggal nunggu battlenya ya berarti ini dia temen temen 16 ya bisa gak ini guys 782 17 lawan 16 ini gua gak yakin apakah bisa survive ayo gerak bang guys mereka gak mau gerak guys yaudah kita di belakang aja yuk biarkan mereka yang di jadiin tumbal ya hehehe aduh biarin guys mereka jadi tumbal guys kita di belakang dulu nah baru let's go pukul mereka bang let's speed up masih bertahan guys 7 57 menang ini menang ini guys commander musuh running away mana yang mana pak palorin oh ini palorin ini tangkap 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 nah surrender mereka guys ini masih nembak kalian ya nyari masalah kalian ya udah udah meninggal ya guys hehehe pukul 1 meninggal 15 ditangkap temen temen GG banget ya mestinya relasi kita sama ini wih jadi 65 guys relasi kita sama si volodar oke oke semoga dengan relasi kita yang banyak kayak gini kita bisa survive melawan unholy horde ya nanti kita bakal migrasi kesini guys jauh banget tapi ya hmm oke temen temen sampai sini dulu ya gameplay di norland guys ini menarik banget gamenya kompleks dan unik loh next video kita bakal coba eksplorasi lagi ya bangunan bangunan baru dan ya mungkin kita akan coba trading guys karena sekarang belum sempat trading ya apa sih nanti udah bisa tuh itu dulu temen temen sampai ketemu ya aku belum diukat aku 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 aku